Intro Sahabat Kompas.com Pasukan Rusia dilaporkan telah menjatuhkan bom di sebuah teater di kota Mariupol, Ukraina pada Rabu 16 Maret 2022. Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan teater tersebut menampung ratusan warga sipil yang berlindung usai rumahnya hancur akibat serangan Rusia. Pada Kamis 17 Maret 2022, petugas penyelamat mencari korban selamat di reruntuhan teater. Dilansir dari AP, belum ada laporan kematian usai serangan udara itu. Seorang pejabat di kantor wali kota Mariupol, Petro Andrushenko mengatakan bahwa teater itu memiliki tempat perlindungan bom bawah tanah yang relatif modern serta dirancang untuk menahan serangan udara. Pejabat lain menyebut, sebelumnya beberapa orang telah berhasil keluar dari teater. Di sisi lain, militer Rusia membantah menargetkan warga sipil yang berlindung di teater Mariupol. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa pasukannya tidak menyerang teater dan malah menuduh Batalion Azov sebuah kelompok milisi sayap kanan Ukraina yang meledakkan bom tersebut. Kendati demikian, kemanahan Rusia tidak memberikan bukti untuk mendukung klaim tersebut. Rusia sebelumnya menuduh Batalion tersebut, mencegah warga sipil evakuasi meninggalkan kota Mariupol yang telah dibombardir berat. Terima kasih telah menonton!